Halo semuanya, selamat datang di channel Insomnia Project. Di video kali ini kita akan membahas cara melacak handphone yang hilang menggunakan Google ya. Jadi barangkali handphone kamu hilang atau lupa naruh bisa menggunakan trik yang satu ini. Bahkan orang-orang menggunakan cara ini untuk melacak pasangannya ya. Jadi buat yang overprotective, bisa juga ikuti langkah-langkah berikut. Pertama, buka aja Play Store. Kemudian silahkan cari Find My Device. Nah kita menggunakan Google yang ini ya. Google temukan perangkat saya. Silahkan diunduh dan diinstal. Ataupun kalau gak mau tanpa aplikasi tambahan, kamu juga bisa menggunakan browser ya. Nah cari aja di Google Find My Device. Kemudian pilih yang paling atas yang ini. Caranya sama aja sih. Namun kita akan menggunakan yang aplikasi aja. Oke jika sudah terinstall, langsung aja buka. Nah disini silahkan kamu login menggunakan email yang ada di handphone yang hilang tersebut. Oke jadi pastikan untuk emailnya harus ingat ya. Kita login dulu menggunakan email yang sama dengan di handphone yang hilang. Nah seperti ini. Jika sudah dimasukkan untuk emailnya. Klik lanjutkan. Ataupun kalau belum login silahkan login dulu ya. Kita pilih lanjutkan karena sudah login. Masukkan sandinya. Jika sudah klik masuk. Dan pilih terima. Untuk perangkatnya karena yang hilang itu handphone Xiaomi. Jadi pilih yang handphone Xiaomi yang ini. Nah maka akan muncul lokasinya ya. Jadi lokasinya ada di daerah sini. Nah untuk lokasinya disini ya. Jadi kamu bisa lacak. Begitupun di bawah kamu bisa lihat untuk sisa baterai dari handphone tersebut. Dan juga jaringan yang terhubung ya. Disini menggunakan wifi ya untuk jaringannya. Karena ada di rumah juga. Kemudian kamu juga bisa geser ke atas. Nah disini untuk melacaknya kamu bisa putar suara ya. Kita coba klik putar suara. Nah maka nanti handphonenya akan mengeluarkan suara seperti ini. Nah seperti ini ya. Akan mengeluarkan suara seperti ini. Kita coba sekali lagi. Nah kurang lebih seperti ini ya untuk suaranya. Sip. Kita hentikan. Jadi barangkali kamu lupa naruhnya bisa menggunakan suara tersebut ya untuk melacaknya. Kemudian langkah selanjutnya bisa amankan perangkat. Kita coba klik amankan perangkat. Nah disini kamu bisa perangkat akan dikunci dengan pin, pola ataupun sandi. Ataupun kamu akan logout dari akun Google tersebut. Jadi bisa pilih ya untuk cara kerjanya. Silahkan aja klik amankan Redmi Note 13 5G nya. Nah maka perangkat telah diamankan ya seperti itu. Kemudian yang terakhir kamu juga bisa klik lihat rute untuk melihat jarak dari kamu ke handphone tersebut berapa jauhnya ya. Atau rutenya kemana aja gitu. Karena disini tempatnya masih sama jadi rutenya gak akan berubah. Oke jadi jika handphonenya sudah jauh bisa klik lihat rute ya. Untuk melihat jaraknya kemana aja seperti itu. Nah namun yang harus diingat untuk bisa menggunakan fitur ini. Pertama handphone yang hilangnya harus nyala. Kemudian untuk lokasinya juga harus aktif. Serta harus terhubung ke internet ya. Jika salah satunya tidak hidup maka untuk penggunaan FindMyDPS ini tidak bisa digunakan. Oke segitu aja semoga video ini membantu. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya. Share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini berfad. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya.